Info penting untuk para ibu rumah tangga dan pengusaha rumah makan. Harga beras yang mahal saat ini diprediksi akan berlangsung setidaknya dalam 2 bulan ke depan. Penyebabnya pasokan beras menunggu hasil panen padi pada Juli Agustus 2024 mendatang. Hal itu disampaikan pengamat ekonomi pertanian, Bustanul Arifin saat dihubungi Kontan, Rabu 19 Juni 2024. Pemerintah telah memperpanjang aturan HET beras medium maupun premium masing-masing sebesar Rp12.500 per kilogram dan Rp14.900 per kilogram. Namun harga beras premium masih naik sebesar 1,11 persen menjadi Rp15.510 per kilogram. Sedangkan harga beras medium naik 1,59 persen menjadi Rp13.410 per kilogram. Hal itu sesuai data panel harga pangan badan pangan nasional, Bapanas, Rabu kemarin. Menurut Bustanul, harga beras masih akan mengalami kenaikan sepanjang bulan Juni dan Juli 2024. Pasalnya merujuk neraca perdagangan pada 2 bulan tersebut masih menunjukkan defisit. Menurut perkiraan, Agustus neraca sudah kembali positif. Harusnya harga turun, ujar Bustanul. Terima kasih telah menonton!